Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terdapat satu berita sedih hari ini Ataupun pemergian yang mengejutkan ramai Terutamanya seluruh Malaysia Mengejutkan kepimpinan politik Dan sudah pasti ramai rakyat Malaysia yang turut berdua cita Dengan pemergiannya satu lagi insan yang paling kita tidak akan lupa Dalam sebuah artikel dari Sinar Harian Bondah Sultan Mizan Mangkat Berita sepenuhnya Bondah Sultan Terengganu Tengku Besar Terengganu Fatima Alias Syarifa Nong Al-Sagof Abdillah Mangkat di Kuala Lumpur Pada jam 3.17 pada Kamis Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Muhammad Sopian Abu Bakar Dalam satu kenyataan Berkata Jenazah Al-Hayarham dibawa dari Kuala Lumpur ke Terengganu Dengan menggunakan pesawat khas pada tengah hari Beliau berkata Jenazah Al-Hayarham akan dibawa ke Istana Al-Muqtafi Bilasha Ladang Kuala Terengganu Untuk penghormatan terakhir dan urusan pengebumian Jenazah Al-Hayarham akan dimakamkan di Makam di Raja Masjid Al-Muqtafi Bilasha Ladang sekitar jam 4 petang Menurut Muhammad Sopian Tuanku Mizan Zainal Abidin memperkenankan Tempoh berkabung selama 5 hari bermula Kamis Majlis Tahlil akan diadakan selama 5 malam berturut-turut Di Balai Islam Istana Syarqiyah mulai malam ini Artikel ini pada 3 Ogos Bagi saya ini satu pemerikian yang pasti mengejutkan Ramai Terutamanya kepimpinan politik di Malaysia Dan juga kepada rakyat Malaysia Salam ta'ziah kita ucapkan Tuan-tuan dan papan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Ini satu lagi kejutan buruk Untuk bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahadir Tiba-tiba dalam sebuah artikel Mengesahkan Tun Mahadir Nama Dr. Mahadir Berada paling atas Berkaitan dengan Pinjauan ataupun kajian Mahadir Penganjur utama Sebar kenyataan Provokatif Berkaitan kaum Artikel dari Biharian.com Dapatan dari CIJ Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad Muncul Penganjur utama Dalam menyebarkan Kenyataan Kenyataan provokatif Tentang kaum Nah saudara-saudara Adakah disini kita dapat melihat Tun Mahadir Sebagai pemimpin yang baik Ataupun pemimpin yang tidak baik Disebabkan di dalam kajian ini Dapatan CIJ Mahadir sebagai penganjur utama Sebar kenyataan Provokatif Berkaitan kaum Dapatan itu berdasarkan Analisis awal Pemantauan media sosial Bagi pilihan raya negeri PRN 2023 Di Malaysia Melalui kempen Katakan tidak Pada ucapan Benci Yang dijalankan Center of Independent Journalism CIJ Dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS Dan Universiti Sains Malaysia USM Nah saudara-saudara Kalau kajian ini Diveralkan Di seluruh media sosial Dan Ramai rakyat Malaysia 30 juta rakyat Malaysia Tahu Tentang kajian ini Keputusan kajian ini Dimana Mahadir sebagai penganjur utama Adakah Kabar angin sebelum ini Yang dinyatakan Mahadir Akan bertanding semula Dan Bakal Menjadi ahli parlimen Dimana dalam Syabudin juga Menyatakan Kalau bukan Kelantan Melaka mungkin Menjadi pilihan Kedua Tun Mahadir Untuk bertanding Bahkan Di dalam Kabar angin itu Mengatakan juga Pas akan Mengosongkan Satu kerusi Ahli parlimen Untuk Mahadir Supaya Mahadir menjadi Ahli parlimen Tetapi Adakah ini Membolehkan Mahadir terus Mencapai Misi Menjadi Sekali lagi Menjadi Ahli parlimen Sekiranya Kajian ini Tular Hasil itu Diperoleh Berdasarkan Pemantauan Sepanjang Tempo 24 hingga 30 Julai Mengulas Selanjut Dapatan itu Pengarah Eksekutif CIJ What's Last Naidu Berkata Naratif Dr. Mahadir Berterusan Mencabar Status Quo Bukan Isla Bukan Melayu Di negara ini Dan mendakwa Malaysia Bukan negara Berbilang Kaum Sebaliknya Mendakwa Ia adalah Negara Melayu Kenyataan Sedemikian Katanya Sekaligus Mencetuskan Komen Pengguna Yang bersikap Kritis Atau Mendukung Posisi Dr. Mahadir Micro Aggression Ataupun Keagresifan Mikro Ini Berniat Untuk Mencipta Naratif Yang Mempertembungkan Kita Dengan Konsep Mereka Dan Terbina Melalui Stereotipe Dan Maklumat Palsu Yang Disebarkan Pihak Yang Berkuasa Hal Ini Berpotensi Meminggirkan Dan Menindas Kelompok Yang Lain Berdasarkan Hiraki Kaum Dan Kekuasaan Rakyat Malaysia Bukan Melayu Juga Mula Meluakan Pandangan Mereka Soal Dikotomi Bukan Melayu Dan Naratif Yang Memecah Belakan Ini Menggugat Rasa Kekitaan Dan Perasaan Untuk Menyumbang Kepada Negara Seorang Rakyat Malaysia Berbangsa Bidayu Cina Turut Berkongsi Bahawa Dia Terus Menerima Pelbagai Komen Berbar Perkauman Apabila Meluahkan Pandangannya Tentang Ukapan Yang Memecah Belakan Ini Dalam Talian Justru Kita Yang Berada Dalam Keadaan Berbahaya Sekiranya Tidak Menggesah Ke Bertanggung Jawapan Dari Pihak Berkuasa Halo 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 Salam Sejahtera Malaysia Tuan 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 Seperti Yang Kita Tahu Pada Pilihan Raya Umum Ke 15 Pada November Lepas Kita Juga Tahu Keputusan Satu Gerusi Ahli Parlimen PAS Yang Telah Dibatalkan Walaupun Ada Juga Pihak Mahu Keputusan Ahli Parlimen Marang Yaitu Yang Sedang Yang Dimenangi Oleh Hadi Awang Juga Dibatalkan Namun Akhirnya Keputusan Itu Dikekalkan Dimana Hadi Awang Masih Kekal Sebagai Ahli Parlimen Tetapi Keputusan Di Kuala Terengganu Pula Telah Dibatalkan Nah Sedera-sedera Ini Berkaitan Dengan Rasuah Ataupun Beri Duit Kepada Pengundi Semasa Kempen Ataupun Semasa PRU 15 Ada Yang Berkata Pada PRN Jangan Lagi Undi PAS Disebabkan Mereka Sudah Terang-terang Terlibat Rasuah Nah Semua Itu Orang Yang Cakap Banyak Pandangan Di Dalam Komen Youtube Pun Ada Bercakap Dengan Kawan Pun Ada Hari Ini Sedera-sedera Dalam Sebuah Video Yang Saya Adapos Sebelum Ini Terdapat Satu Komen Yang Amat Mengejutkan Dan Menarik Minat Saya Untuk Dikongosikan Kepada Anda Semua Komen Ini Dalam Satu Video Saya Berkaitan Dengan PAS Hilang Satu Kerusi MP Hari Ini Persoalannya PAS Hilang Satu Kerusi MP Disebabkan Kerusi MP Ini Menurut Syabudin.com Saya ada Membaca Dalam Artikel Syabudin.com Satu MP Ini MP PAS Akan Dikosongkan Untuk Diberikan Kepada Mahathir Nah Setelah Saya Membuat Ulasan Tentang Video Itu Setelah Mendapat Beberapa Komen Komen Yang Pertama Banyak Lagi Yang Akan Gugur Kes Rasuah Beli Undi Nah Adakah Ini Dinyatakan Kepada Parti PAS Oleh Salah Satu Viewers Di Dalam Channel Ini Ataupun Subscriber Yang Telah Membuat Komen Ini Banyak Lagi Yang Akan Gugur Kes Rasuah Beli Undi Nah Saudara-saudara Persoalannya Siapakah Yang Akan Gugur Adakah Kepimpinan Dari PAS Berkaitan Dengan Kes Rasuah Disebabkan Di Kuala Terengganu Pun Sudah Dibuktikan Dimana Ahli Parlimen PAS Setelah Kemenangan Itu Telah Dipatalkan Di Terengganu Dan Komen Yang Kedua Tuan-tuan Tuan-tuan Ini Ini Saya Rasa Kepada Mahadir Sebab Di Dalam Konten Ini Ada Menyebut Nama Mahadir Komen Yang Kedua Ini Menyatakan Dah Cukup Umur Berehat Adakah Di Sini Tuan Mahadir Yang Masih Kita Dapat Lihat Mahu Kekal Di Dalam Kanca Politik Malaysia Yang Semakin Hari Semakin Hangat Persoalannya Masihkah Mahadir Relevant Pada Hari ini Masihkah Mahadir Mampu Untuk Melawan Kepimpinan Yang Ada Hari Ini Bukankah Pendapat Komen Sebelum Ini Menyatakan Tuan Mahadir Sepatutnya Fokus Sahaja Menjadi Negarawan Untuk Membangun Malaysia Dari Pelbagai Sudut Akademik Ekonomi Dan Sebagainya Bukannya Melawan Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tetapi Kita Juga Tahu Tuan Mahadir Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Berhadapan Di Mahkamah Nah Sedera-sedera Tuan-tuan Dan Puan Dalam Komen Ini Banyak Lagi Yang Akan Gugur Adakah Calon Yang Sudah Diantar Pas Akan Gugur Yang Akan Bertanding Di Setiap Dun Pada Pilihan Negeri Ataupun Mungkin Ahli Parlimen Pas Yang Akan Gugur Ataupun Kepimpinan Pas Yang Lain Yang Akan Gugur Nah Semua Ini Menjadi Peso Tuan-tuan Bagaimanapun Itu Hanya Spekulasi Saya Hanya Mengulas Komen Dari Salah Satu Viewers Di Dalam Channel Ini Tuan-tuan Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Teruskan